Halo teman-teman semuanya, PENGYOMEN TAJIA HO HOEN ATAO CHEN MIN TSU SIAM MIN TEB HINTAO Faktor utama yang selalu menghantui kita-kita yang lagi belajar bahasa Mandarin adalah SHEN TIAO atau nada dalam bahasa Mandarin Teman-teman pastinya sering mendengar kalimat ini atau bahkan sering juga ngucapin Kalau bahasa Mandarin itu susah banget sih, beda nada, beda arti Memang benar dalam bahasa Mandarin itu beda nada, beda arti Tapi perlu teman-teman ketahui kalau di bahasa Mandarin juga ada yang nadanya sama Tapi artinya beda, pusing gak tuh? Menurut Xiaomi ngapain sih kalian pusing-pusingin gitu? Karena di bahasa Indonesia sendiri padahal gak ada nada tapi ada juga yang Diucapinnya sama tapi artinya beda Contoh, saya bisa bahasa Mandarin Bisa ular sangat mematikan Kenapa kalian gak pusingin? Tapi Mandarin kalian pusingin Nah maka dari itu teman-teman hari ini Xiaomi bakal bagiin tips Gimana sih cara Xiaomi dulu belajar nada dalam bahasa Mandarin Hingga bahasa Mandarin Xiaomi seperti sekarang ini Memang sih belum perfect-perfect banget Tetapi setidaknya untuk interaksi udah oke lah ya Cara Xiaomi ini bisa jadi cocok, bisa jadi gak cocok buat kalian Dan bukan berarti cara Xiaomi ini yang paling bener atau yang paling efektif loh ya Setiap orang itu punya cara belajar yang beda-beda Tinggal kalian sesuaiin aja ya Semoga cara Xiaomi ini tuh yang diman Oke jadi seperti yang kita ketahui Kalau di tahap dasar sebagai pemula itu Kita pasti akan mempelajari nada bahasa Mandarin Yaitu Nah ini kan dasar teman-teman Judulnya juga udah dasar, fondasi Jadi teman-teman itu jangan terlalu kaku Rasakan naik turunnya nada A, 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 A Bukannya hafalin si garis-garisnya Karena kalau kalian hafalin si garisnya Begitu gak ada pingin kalian gimana hayo Coba teman-teman anggap Nada dasar bahasa Mandarin A, 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 A Ini itu sebagai coklat batangan Dan tujuan kita itu biar bisa Cangcing-cong dengan lancar Biar kita itu bisa dapetin kue coklat yang lezat Nah gimana caranya ngubah si coklat batang Jadi kue coklat yang lezat Itu harus diolahkan Kalau gak diolah Jadi selamanya akan jadi coklat batangan doang Begitu juga dengan nada Mandarin Di tahap awal kita belajar A, 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 A Coklat batangan utuh Nah habis itu kita coba olah Setelah kita bisa ngerasain A, 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 A Kita olah lagi ke kosa kata-kosa kata yang masih simple Misalkan Kita juga bisa bantu pakai gerakan tangan atau gerakan kepala Contoh Setelah itu coba olah lagi Kita belajar ke kosa kata-kosa kata yang udah ada perubahan nada Misalkan Habis itu olah lagi nih Ke kalimat Kalau kalian fokusnya ke garis-garis itu Menurut Xiaomi ya susah Karena Xiaomi dulu juga sempet Ngafalin garis-garisnya Tapi gak tau ini gimana sih cara ngafalinnya gitu Karena garis-garis itu hanya penanda Yang membantu kita untuk mengetahui bagaimana kosa kata itu dilafalkan Tapi pada kenyataannya atau pada prakteknya Yang harus kita lafalkan atau bunyi yang harus keluarkan Bukannya garis-garis itu kan Tapi naik turunnya si nada Tapi ini tuh bukan berarti harus perfect on beat seperti kita lagi nyanyi ya Semuanya itu disesuaiin lagi sama reis vokal masing-masing Itulah kenapa menurut Xiaomi belajar mandarin dari lagu itu cukup efektif untuk membantu kita mengingat nada-nada dalam bahasa mandarin Kita gak ngomongin Doremi Fasola Sido ya Tapi kita ngomongin naik turunnya nada dalam bahasa mandarin Konsepnya adalah pada saat kita mendengarkan suatu lagu nih Kita sering dengerin lagu Kenapa kita pada akhirnya bisa sampe nyanyiin lagu itu Padahal kita gak tau itu tuh tangga nadanya seperti apa Tapi karena kita sering denger Kita rasain naik turunnya Kita rasain melodinya Akhirnya kita bisa gumamin dan akhirnya kita bisa nyanyiin kan Nah itu dia maksud Xiaomi Tapi Xiaomi gimana nih kalo di lagu mandarin itu kan nadanya akan berubah jadi Doremi Fasola Sido Xiaomi sendiri bukan guru musik Tapi menurutku Ping Xiaomi sebenernya itu gak ada beda yang terlalu jauh diantara pada saat kita ngomong Ataupun pada saat nyanyi Pada saat nyanyi itu yang membedakan adalah jadi ada melodi Jadi ada irama Dan bahasa mandarin pada saat diucapan dengan bahasa mandarin pada saat dinyanyikan itu saling menyesuaikan Contoh misalkan kita pake lagu Kalau dinyanyiin kan seperti itu Kalau diucapin Kita coba liat kalimat depannya aja ya Tiga kata depan Begitu dinyanyiin Rendah dulu kan Dari menganggap kosa kata mandarin menjadi lirik lagu Menurut Xiaomi akan sangat membantu kita untuk merasakan sense naik turunnya nada dalam bahasa mandarin Nah ini dia kenapa Xiaomi selalu gak bosan untuk ngingetin kalian Dan jangan bergantung pada pingin Karena pingin itu kan cuma sebagai bantuan kita di tahap dasar Pingin itu cuma sebagai gambaran untuk kita doang Kalau misalkan kita terlalu bergantung sama pingin Itu bakal bikin kita malah jadi lebih susah untuk maju ke depannya Karena misalkan nih kalian ketemu kosa kata ini Penulisan pinginnya itu tetep pu Padahal harusnya ada perubahan nada pu Anggaplah kalian hafal Gak apa-apa Xiaomi saya hafal Kalau misalkan pu ketemu nada 4 lagi itu dia akan berubah jadi nada 2 Oke Sekarang kalau misalnya cuma kasih hanzi aja Langsung pusing dan kehilangan arah kan Belum lagi kalau ternyata pingin gak ada Hanzi juga gak ada Tapi kamu itu mau ngucapin Beb sorry ya Pao pei tui puci Nah mau ngomong pao pei tui puci Itu kalian langsung bingung Beb itu bahasa mandarin apa? Sorry itu bahasa mandarin apa? Oke beb itu pao pei Tapi pao pei atau pao pei Atau pao pei Atau yang mana ya? Tui puci Tui puci Atau apa ya? Nah kalian langsung bingung karena feelingnya belum dapet Padahal sebenernya kalau di kosa kata kosa mandarin yang udah ada pakeman seperti ini Ini kayak Pao pei tui puci Nah itu kalian tinggal latih aja Jadi kalian bakalan bisa ngeh sendiri otaknya Pao pei Itu ya dibacanya Pao pei tui puci Ya tui puci Nah habis dari situ nanti kalian bisa sambil mainin intonasi dan ekspresi Misalkan kalian mau sambil sa ciao atau manja-manjaan gitu ya Kalian bisa langsung nanti bilangnya Pao pei Tui puci Dan temen-temen coba deh kalian inget-inget lagi waktu kecil dulu Waktu kecil kita diajarin untuk ngucapin makan Ada yang ngucapinnya akan Ada yang ngucapinnya akan Ada yang ngucapinnya maam Amam Mamam Apapun itulah Pokoknya gak bener-bener makan Nah kenapa pada akhirnya kita bisa ngucapin Saya mau makan Itu kan karena orang tua sering ngucapin ke kita Dan kita juga terus ngerti ngucapin itu sampai bener kan Nah begitu juga di bahasa Mandarin Jadi temen-temen itu jangan selalu otaknya itu Kepikirnya tuh Aduh ini bahasa Mandarin susah banget sih Gimana sih cara belajar nadanya Gimana sih cara ngafalinnya Jangan dihafalin Dibiasain Xiaomi terbiasa karena dengerin lagu Mandarin Kalian bisa jadi karena lagu juga Atau karena film Atau karena les Atau karena kuliah Hal apapun Terserah yang penting kalian terbiasa Oke Jadi mulai sekarang Jangan ngabisin waktu Untuk ngeluh Untuk komplain Lebih baik Kalian pake waktunya Sebaik mungkin Untuk membuat diri kalian Terbiasa sama bahasa Mandarin Jaiyo Oke deh temen-temen Videonya hari ini Sampai disini dulu ya Buat temen-temen yang punya Request topik Atau kritik dan saran Langsung tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk follow TikTok dan Instagram Xiaomi di AdSanMince Underscore Xiaomi Karena disitu juga banyak konten seru lainnya loh Hata penggaman Womensi Sampai Bye-bye Sampai jumpa